Parkir ini tidak terdengar di AC Kirana menyombongkan dirinya dan mengejek Bowboy Cuma ini saja kah tahap penguasaan tujuh elemental Kemudian Kirana pun bersiap untuk menyerang Bowboy lagi yang berada di samping kupal Tiba-tiba muncullah Yaya dan menyerang Kirana Ying juga ikut membantu Tapi serangan mereka bisa dihindari oleh Kirana Kirana mulai menyerang Yaya Ying ingin memberikan serangan kejutan Tapi Kirana bisa membacanya Kemudian Kirana pun mengeluarkan sambahan voltanya Tapi saat itu Kaizu dengan berisai tenaga jingga berhasil menahan serangan Kirana Kualipun mengunfaatkan momen tersebut dan mencoba menyerang Tapi berhasil dibaca oleh Kirana Walaupun yang melihat BFF-nya terkena serangan Gopal pun ikut menyerang Kirana dengan jurus tembakan tukaran makanannya Tapi berhasil dihindari Kaizu pun maju sendirian menghadapi Kirana Kirana bilang untuk menyerah saja karena Kaizu takkan bisa menandingi kuatannya saat ini Bowboy ingin ikut membantu dengan kuasa tahap tiga Tapi dia takut tak bisa mengontrol kuatannya Kaizu pun terlihat kelahan Tiba-tiba pesawat Jakobapa datang Kemudian Tokasa pun menyuruh Yaya untuk membawa teman-temannya masuk ke kapal angkasa Dengan kekuatan Yaya Kuali disini pun sikap mengalihkan pandangan Kirana dengan melempar bom ladanya Bowboy dan kawan-kawan pun berhasil naik ke kapal angkasa Jakobapa Kana pun disini mulai mengejar Bowboy dan kawan-kawan Kuali dengan sikap lagi mewargan semburan minyak masak berapi Dan pandangan Kirana teralihkan Tokasa pun merintahkan Jakobapa untuk pergi dari situ Kirana pun disini bersiap Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!